Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana mas Rayyan kabarnya? Baik Apakah masih ingat materi yu minggu yang kemarin? Ingat Ingat, yaudah Pada hari ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional Mas Rayyan tahu perdagangan internasional itu apa Baik, akan saya jelaskan Pengertiannya yaitu Perdagangan internasional Adalah Proses Perpukaran barang Perpukaran barang Maupun jasa Maupun jasa Antara Antara Dua Sekarang Contoh Contoh Menang Tujuan Memanuhi Kebunan Masyarakat Kebunan Masyarakat Ya silahkan Kita tulis mas Ryan Tunggu Pertukaran barang Sudah ya Tidak usah banyak-banyak Sampai itu saja Selanjutnya yaitu Faktor yang mendorong Terjadinya perdagangan internasional Tahu apa? Yang satu yaitu Perbedaan Perbedaan Sumber Daya Alam Tahu sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu Kayak Hewan Sumbuhan Terus air Jadi kan Setiap negara itu Ada kekurangannya masing-masing Dalam Perbedaan sumber daya alamnya Jadi misalnya negara Arab Saudi Di sana kan Gersang Kan tidak ada sayuran Jadi mereka membutuhkan sayuran Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya Dan itu Dilakukan melalui perdagangan antar negara Yaitu dengan cara mengimpor Barang tersebut Ke negaranya Sudah ditulis Selanjutnya yaitu Perbedaan Kualitas Kualitas SDM Atau sumber daya manusia Disini maksudnya adalah Semakin tinggi Kualitas sumber Sumber daya manusia Yang dimiliki oleh suatu negara Maka Kualitas produk dari negara tersebut Juga Akan semakin meningkat Dan Semakin Efektif dan efisien Untuk Masyarakat dalam menggunakannya Terus dulu ya Sekarang nomor tiga Sekarang nomor tiga Kembali Kembali dengan IFTTAC Tau IFTTAC itu apa IFTTAC itu ilmu pengetahuan dan teknologi Seperti Jika Di Amerika sana Sudah banyak teknologi Mengajar Seperti ini Dengan menggunakan laptop Dan di Indonesia masih Belum ada Lektor Jadi kita harus Membelinya dari luar negeri Tau Sudah ditulis Sudah Lanjutnya Manfaat dan hambatan Kira-kira Masnya tahu Manfaatnya Perjalanan internasional Berapa Memenuhi Kebutuhan Yang satu itu Memenuhi Kebutuhan Ini ya Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan yang selanjutnya Yaitu Meningkatkan Hubungan Antar negara Serta Meningkatkan Pendapatan negara Jadi kan Semakin sering Kegiatan ekspor Dan impor Terjadi Maka akan Meningkatkan Pendapatan Dan juga Hubungan Tentang negara Tersebut Sudah Dan yang terakhir Jika Hubungan Dan pendapatan Negara Akan Terjalin Dan juga Pendapatan Negara Meningkat Maka Kegiatan tersebut Juga Mendorong Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tidak 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 Bisa Minta Tolong Dihabuskan Yang ini Tidak 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 Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Hambatan Tau hambatan Itu apa Yang Yang Mendapatkan Dalam Pendapatan Internasional Yaitu Sesuatu Apa saja Yang akan Menghambat Terjadinya Kegiatan Ekspor Dan Impor Di Sesuatu Negara Hambatan Yang pertama Yaitu Kuota Yang dimaksud Dengan kuota Dikiri Yaitu Kuota Barang Mampu Jasa Yang akan Dikor Biasanya Akan Dipatasi Oleh Peraturan Peraturan Pemerintah Dari Negara Kita Contohnya Adalah Jika Kita Mengimpor Padi Misalnya Kan Di negara Kita Sudah Terdapat Banyak Padi Dengan Terlalu Banyak Mengimpor Padi Dan Tidak Sesuai Perata Maka Itu akan Menimbulkan Harga Padi Di Pasar Akan Jatuh Dan Itu akan Menurunkan Ekonomi Di Suatu Negara Dan Selanjutnya Yaitu Peraturan Peraturan Biasanya Ditutupkan Pemerintah Untuk Kegiatan Ekspor Untuk Menjaga Keseimbangan Harga Barang Maupun Jasa Yang Ada Dimasyaratan Itu sendiri Dan Sekarang Apakah Ada Yang Ditanyakan Dari Masnya Tidak Tidak Merti Selanjutnya Saya Saya Akan Memberikan Soal Atau Kuis Jadi Ini Nanti Saya Hapus Dan Masa Layan Harus Mengisinya Mengerti Ya Ditulis Dulu Ditulis Dulu Biar ingat Sudah Semua Biar Kalau Bisa Diisi Ini Fasor Yang Mendalung Terjadinya Apa Sajar Silahkan Menjur Kedepan Tidak 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 Apa Bajar Lagi Apa Itu Bisa Dibaca Yang Keras Yang Kesegeran Ya Lanjutnya Yang 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 selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh